hai 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 asyik keras berhasil pampasan mobil belok antar jam naik pampasan mobil saat ini kita meninggalkan area parkir Kero Jogan Sewu di kawasan Tawakmangu Karanganyar Jawa Tengah perocokan Sewu terletak di desa Beji Kecamatan Tawakmangu kurang lebih 28 km dari kota Karanganyar dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit masih bersama komunitas pemilik Bunda Frid Indonesia yang saat ini bersama keluarga family touring ngadem bareng bitawakmangu mungkin banyak yang bertanya kenapa dinamakan Kero Jogan Sewu sesuai dengan namanya Kero Jogan dalam bahasa Indonesia artinya air terjun aliran air tersebut berasal dari Gunung Lawu kewisata bisa berfoto dengan latar belakang air terjun setinggi 81 meter tinggi penamaan Kero Jogan Sewu atau air terjun seribu hanyalah sebutan maksud dari penyebutan Sewu atau seribu sejatinya berasal dari perkiraan jumlah pecah yang berjumlah seribu pecah pecah adalah istilah untuk satu telapak kaki orang dewasa ketinggian air terjun Kero Jogan Sewu disebut setinggi seribu atau Sewu pecah Dari sinilah sejarah penamaan Kerojokan Sewu Dan penamaan tersebut Kerojokan Sewu Atau saya ibu pecah Diyakini sampai saat ini Sejatinya seperti tadi disebutkan Ketinggian air terjun ini 81 meter Kerojokan Sewu mempunyai air terjun Bercabang-cabang memiliki peluncuran berbentuk luas Namun sebagian besar Dari air ini Akan mengalami kekeringan Di musim panas Di sisi kanan air terjun terdapat Hutan wisata Dengan luas sekitar 20 hektare Kawasan dari hutan ini tumbuh Berbagai macam puhun hijau Yang menjadi hunian Para kera Yang biasanya juga menunggu Kedatangan wisatawan Untuk diajak bercanda Air terjun Kerojokan Sewu Untuk sampai ke pusat air terjunnya Kita harus menyusuri tangga Sebanyak 1250 anak tangga Ini cukup membuat kita jadi sehat Untuk mencapai tempat ini Tawang Mangu Apabila mau naik anggota umum Informasinya Bisa dimulai dari Terminal Tertona di Sulu Selanjutnya naik bus Jurusan Sulu Tawang Mangu Menjadi salah satu transportasi Penyediaan Penyediaan Angkutan umum Menuju air terjun Kerojokan Sewu Informasi yang diperoleh lagi Bahwa nama-nama bus tersebut Antara lain Bus Rukun Sayur Bus Langsung Jaya Dan Bus Setia Usaha Kalau hari Sabtu pagi Atau pas hari libur panjang Banyak pendaki naik bus ini Menuju base camp Gunung Lawu Tata tertib yang harus kita patuhi pada saat berkunjung Di wisata air terjun Kerojokan Sewu Bisa Antara lain Dilarang membawa senapan angin Atau alat untuk berburu binatang liar Dilarang membawa senjata jam Termasuk juga membawa minuman-minuman keras Dilarang merusak atau mencoret-coret atau vandalisme fasilitas umum Dan tak kalah pentingnya juga Dilarang membuang sampah sembarangan Mari kita jaga bersama Kelestarian Air terjun Kerojokan Sewu Rawang Mangu Tidak 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 Dek Tidak 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 Terima kasih telah menonton!